Intro Halo sahabat-sahabat semua, bagaimana kabar anda hari ini? Semangat ya, semoga sehat dan tentunya baik adanya. Cerani senang sekali bisa menemani anda dalam program edukasi dan komosi kesehatan. Pada program edukasi hari ini kita akan membahas tentang segera dengan hari tanpa sembahkan dunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Kita akan membahas tentang apa bahaya rokok dan bagaimana pencegahan dan penataan sananya. Bersama kita sudah hadir di studio, dan sumber kita Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru konsultan, minister pendidikan kedokteran dari KSM Paru, Tumasakit, Pusat Persahabatan. Halo Dr. Feni, bagaimana kabarnya? Halo Bu Rani, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni, Dr. Paru dari KSM Paru, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Dr. Feni, di Indonesia tembako itu dikemas dalam bentuk rokok. Ada temanya di tahun 2021-nya apa ya? Ya betul Bu Rani, pada hari tanpa tembakau sedunia tahun ini, kita mengangkat tema, berhenti merokok apapun jenisnya. Alasan untuk mengambil tema berhenti merokok dan apapun jenisnya itu apa ya? Ya, kita tahu kalau selain rokok konvensional, yang sudah lama kita tahu bahaya kesehatan, sekarang ini juga banyak beredar iklan-iklan yang mengajak anak-anak muda untuk menggunakan rokok elektronik atau bentuk rokok lainnya, yang itu semua sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi, bawaannya bukan hanya rokok konvensional, tapi apapun jenis rokok lainnya itu sebaiknya tidak digunakan sama sekali. Para perokok itu bilang, katanya kalau perokok itu dah belambang kejatangan, pergaulang, maskulik, petualang. Nah, bagaimana menurut pandangan dokter? Ya, kesannya merokok itu penuh gaya ya Bu Rani ya. Tapi kita tahu bahaya rokok itu baru memang sering terlihat setelah jangka panjang. Yang tadinya awalnya bergaya, akan berbahaya, membuat mati gaya, dan akan mengancam nyawa. Karena kita tahu banyak sekali penyakit-penyakit akibat rokok yang muncul belakangan, dan orangnya sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau muda melunia saat ini dok, banyak sekali yang tergantungan dengan rokok, baik itu rokok elektronik dan juga non-elektronik. Bagaimana dampak masa depan mereka, dan seperti apa dok? Ya, penggunaan rokok elektronik itu banyak kerugiannya ya Bu Rani. Memang generasi muda dipromosikan, diajak menggunakan rokok elektronik yang dianggap lebih aman, lebih tidak berbahaya dibanding rokok konvensional. Tapi kita tahu, meskipun bahan berbahayanya sedikit, tapi tetap ada, dan itu tetap membahayakan kesehatan. Ada karsinogenik di situ, ada logam berat, ada uap-uap yang juga bisa mempengaruhi saluran nafas. Artinya dari rokok elektronik ini, tidak direkomendasikan oleh WHO maupun badan kesehatan lainnya, tidak direkomendasikan aman untuk kita gunakan. Dan dari penggunaan rokok elektronik berpotensi, bisa jatuh ke kecanduan memakai rokok konvensional, bisa juga menggunakan dua-duanya, artinya bahayanya malah jadi double, dan bisa juga masuk ke pintu gerbang penggunaan narkoba. Jadi sebaiknya, memang baik rokok konvensional, maupun rokok elektronik itu tidak digunakan sama sekali. Jaga kesehatan mulai dari seawal mungkin. Rokok berbahaya bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga berbahaya buat orang sekitar. Ada second hand smoke ataupun rokok pasif, dan ketika sakit, orang-orang yang kita sayangi tentu juga ikut menderita. Kemudian rokok juga digambarkan sebagai sesuatu yang maco, kesannya hebat, tapi ternyata dibalik itu kita juga tahu bahwa yang dipengaruhi malah masalah kejantanan. Bisa keluarga yang tidak harmonis, mengganggu kesuburan, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan dari pasangan atau anggota keluarga yang disayangi. Nah, tadi kita berbicara tentang kaum muda milenial, yang sudah banyak ketergantungan dengan rokok. Begitu rokok elektronik, ataupun juga non-elektronik. Nah, sekarang kita bahas bagaimana dengan wanita, juga ketergantungan dengan rokok. Alasannya kenapa? Karena di sistem reproduksinya, dan juga tentang kesehatan tubuhnya, sangat berkenaan, tidak sih? Ya, tadi Mbak Rani bilang soal ketergantungan ya. Ketergantungan seseorang terhadap rokok itu erat kaitannya dengan nikotin. Nikotin lah yang menyebabkan seseorang menjadi adiksi, tergantung, dan susah untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Pada rokok elektronik, juga bisa demikian. Nah, bahaya rokok elektronik, dan bahaya rokok konvensional itu hampir sama, karena semua mengandung bahan berbahaya. Dan kita tahu, untuk organ reproduksi, terutama perempuan ya, itu kan bisa menyebabkan mudah terjadi abortus, atau keguguran, sulit mendapatkan anak, dan kalaupun hamil, bisa ada gangguan pertumbuhan janin. Nah, pada rokok konvensional, maupun rokok elektronik, bahaya itu tetap ada. Jadi, kalau mau sehat, ya tidak menggunakan rokok dalam bentuk apapun. Kita semua tahu kan, rokok membahayakan ibu maupun janin. Nah, penelitian kita di rumah sakit persahabatan, itu pernah meneliti, berani tentang tiga kelompok. Ada, yang diteliti itu adalah panjang badan, berat badan dari bayi yang baru lahir, dari tiga kelompok ibu-ibu. Satu ibu hamil yang tidak merokok, ibu hamil yang perokok pasif, dan ibu hamil yang masih merokok. Ternyata setelah diteliti, panjang badan dan berat badan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok, itu jauh lebih kecil, lebih ringan daripada bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang tidak merokok. Dan pada ibu yang perokok pasif, itu juga panjang badan dan berat badan bayinya lebih rendah daripada ibu-ibu normal yang tidak merokok. Jadi, kalau dilihat dari panjang badan dan berat badan saja bisa dipengaruhi, ya mungkin pada perkembangan organ lainnya selanjutnya yang belum terlihat pada saat lahir, itu juga bisa terpengaruh. Oh iya Dr. Kreni, kenapa orang perokok pasif yang menghirup asap rokok sama bahayanya dengan seseorang yang merokok? Ya, burani. Bahaya perokok pasif dan orang yang merokok itu sama. Karena ternyata orang-orang yang perokok pasif, itu juga berisiko terkena penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok yang dialami oleh orang yang pelaku perokok aktifnya. Dan tidak ada batas aman dosis asap rokok sebagai perokok pasif yang dihirup. Misalnya kalau merokok satu batang, kena asapnya itu aman. Tidak ada batas aman demikian. Jadi, kalau kena asap dari perokok pasif, itu tetap risiko kesehatannya, risiko penyakitnya juga bisa terjadi pada perokok pasif tersebut. Oke, Dr. Kreni. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada tips sehat untuk masyarakat agar berhenti merokok? Ya, burani. Berikut adalah tips berhenti merokok yang bisa digunakan. Satu, mulai dengan niat dan motivasi yang kuat untuk berhenti. Yang kedua, tentukan tanggal berhenti merokok. Baiknya tidak lebih dari satu bulan kita memasang niat. Yang ketiga, buatlah catatan harian tentang keburukan, kerugian dari kebiasaan merokok. Yang keempat, apabila keinginan merokok itu muncul, bisa dialihkan dengan minum, atau makan buah, atau mengumut permen dan makanan kecil lainnya. Dan yang kelima, apabila keinginan merokok itu kembali muncul, sibukkanlah diri dengan aktivitas, olahraga, melakukan hobi, atau kegiatan positif lainnya yang bisa melupakan keinginan untuk merokok. Dan yang terakhir, mintalah dukungan kepada orang terdekat yang mendukung niat Anda untuk berhenti. Dan apabila diperlukan, silakan minta bantuan kepada dokter atau tenaga terlatih untuk membantu Anda supaya berhasil berhenti merokok. Nah, untuk sahabat-sahabat semua yang memerlukan bantuan untuk berhenti merokok, kami di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sudah mempunyai layanan klinik berhenti merokok. Silakan datang atau melakukan sesi counseling dengan telemedicine. Kami siap membantu Anda. Terima kasih, Dr. Feni. Semoga informasi ini berguna bagi masyarakat dan masyarakat sadar tentang bahaya merokok. Oke, sahabat sehat, untuk informasi selanjutnya bisa mengunjungi kami di website dan media sosial RSUP Persahabatan. Jika Anda memiliki keluhan, bisa datang langsung berkonsultasi ke klinik berhenti merokok di Geria Puspa, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Salam sehat. Sahabat-sahabat sehat, mari kita hidup sehat tanpa asap rokok. Demikian, wabila hitapik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!